Kota Semarang, Jawa Tengah masuk dalam salah satu wilayah dengan penambahan jumlah kasus COVID terbesar di Indonesia. Ditemukan kluster baru yang berasal dari tiga perusahaan besar di Kota Semarang. Kita masih tetap memperlakukan tes masal, termasuk dari hasil tracing ini, misalnya yang terakhir salah satu industri, kita sudah tracing, mereka ada beberapa karyawannya, kemudian mereka punya anak perusahaan juga dikejar terus, keluarganya dikejar terus. Nah ini tentu saja menjadikan penambahan-penambahan pasien positif COVID. Ada beberapa kluster yang ternyata jumlahnya lebih besar dari Pasar Kobong. Di antaranya? Beberapa perusahaan lah. Ada tiga, tiga tapi besar banget. Tiga besar-besar. Yang di perusahaan A itu hampir 47, itu sudah swipe semua itu ya. Kemudian di perusahaan B ada sekitar 24, terus yang C ini yang baru hampir lebih dari 100. Kembali di Prime Show with Irakusno. Pemirsa dalam sepekan penambahan kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah pada 2 Juli 2020 mencapai 153 kasus. Lalu pada 5 Juli naik mencapai 208 kasus karena adanya kluster baru dari tiga perusahaan di Semarang. Dan hari ini penambahannya mencapai 120 kasus COVID-19 positif. Pemirsa saya akan berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk membahas percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Tengah dengan adanya kluster baru dari tiga perusahaan di Semarang dan juga Panti Jompo di Rembang. Selamat malam Mas Ganjar. Selamat malam Mas Ganjar. Selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, ini dengan kaos untuk desain baru ini ya Mas ya. Sekalian promo kelihatannya. Oh enggak, sudah lama. Ini artinya physical distancing ini. Mas Ganjar, ini kalau dari tiga perusahaan di Semarang yang kemudian terjadi kluster baru ini jelas karena kurangnya protokol kesehatan ya. Dan bagaimana sekarang langkah penanganan dari kluster baru di tiga perusahaan ini? Iya, sebenarnya satu perusahaan sudah menutup perusahaannya dalam 14 hari. Ini kan tidak dalam satu kejadian terus bareng ya. Ini bertahap. Lalu yang terakhir itu cukup banyak dan kemudian dilakukan rapid test. Beberapa yang sudah dinyatakan reaktif diteruskan ke PCR, yang sudah dinyatakan positif tidak masuk begitu. Dan per hari ini Pak Wali Kota dengan Ibu Wakil sudah rapat dan memutuskan untuk dilakukan sebuah supervisi khusus. Dan saya sudah meminta agar di Semarang Raya dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Mas Ganjar, bagaimana caranya mereka, jadi dipastikan kalau boleh beroperasi kembali apa indikatornya memang sudah aman? Indikatornya setelah mereka satu, sebelum indikator mereka punya kewajiban dulu melakukan rapid test dulu. Kalau nanti dari rapid test ini ada reaksi, maka kemudian kita harus PCR test, itu kewajiban pertama. Lalu kalau kita bicara berikutnya, mereka harus menyusun protokol kesehatan bagaimana mereka memasuki kenormalan barunya. Kalau mereka mau beroperasi. Selagi itu tidak bisa, saya sampaikan pada Pak Wali Kota, jangan diizinkan dulu. Begitu. Memang ada pertimbangan ekonomi, tapi tentu hari ini pertimbangan kesehatan jauh lebih penting. Maka rapat pada siang hari tadi, kami dari provinsi mengikuti baik dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Tenaga Kerja. Bahkan dari Dinas Tenaga Kerja kemarin tidak hanya bicara pada klaster perusahaan atau industri ini, tapi bicara juga dengan industri-industri besar lainnya. Sehingga kami minta untuk seluruh Jawa Tengah memperlakukan hal yang sama. Kami tidak mau lagi nanti ada cerita seperti ini karena ketidakdisiplinan. Oke. Mas Ganjar, ini kan nama perusahaannya memang tidak disebut begitu ya, karena khawatir menimbulkan kepanikan. Apa justru tidak menimbulkan kepanikan ketika namanya tidak disebut sehingga orang menduga-duga? Tidak usah menduga-duga karena sebenarnya dalam kendali kami dan mereka bersepakat untuk itu, maka kami menghormati. Tapi jika kemudian di antara mereka tidak mau disebut, tapi juga tidak mau memberikan perubahan perilaku, pengaturan standar operating procedure, termasuk protokol kesehatan, saya sebut semua, saya deklarasikan semuanya. Maka kami menghormati mereka, tolong kami jangan disebut Pak, tapi kami mau memperbaiki, oke saya akan sampaikan itu. Tapi ketika kemudian nanti Anda tidak mengikuti kami, maaf saya deklarasikan terbuka. Oke. Mas Ganjar, apakah kemudian walaupun mereka sudah memberikan komitmen, sudah ada langkah-langkah, akan tetap dikenai sanksi nggak dengan seperti ini? Artinya ada kelalaian dalam protokol kesehatan? Halo Mbak Ira, suara Anda putus-putus Mbak Ira. Apakah kemudian walaupun sudah berkomitmen memperbaiki, perusahaan-perusahaan ini akan dikenai sanksi atau tidak Mas? Halo. Keliatannya saya terganggu dengan Mas Ganjar sinyalnya, kita nanti akan kembali Pemirsa. Mas Ganjar nanti kita akan coba lagi untuk menghubungi Jawa Tengah. Baiklah Pemirsa setelah jeda berikut ini, saya akan mencoba berbincang kembali dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Prime Show with Tira Kusno, segera kembali. Pemirsa setelah berikut ini, saya akan mencoba berikut ini, saya akan mencoba berikut ini.